Intro Yaho, di video kali ini aku mau kasih tau update housing system untuk patch 1.6 Di patch ini, kamu akan dengan lebih mudah untuk mendapatkan companion EXP sesuai dengan cara yang kamu milikin Jadi gak akan susah lagi untuk naikin friendship EXP ke level 10 Di patch ini, friendship EXP yang bisa kamu dapatkan akan tergantung dengan trust rank yang sudah kamu dapatkan di tipot kamu Nah, aku udah di level 9 ya, jadi aku bisa mendapatkan 5 EXP per hour untuk tiap karakternya Kemudian apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan EXP dari karakter-karakter yang kita miliki Di patch 1.6 ini juga, kamu bisa mendapatkan barang-barang baru di Raum Depot Seperti furniture dan juga set furniture Nah, set furniture baru ini nanti bisa berguna banget untuk karakter-karakter yang kamu miliki supaya bisa naik nanti EXP-nya Disini kamu bisa lihat set furniture yang baru ya Dan nanti itu kalau kalian scroll ke bawah untuk keterangan itemnya, kalian bisa lihat karakter-karakter apa aja yang bisa ditingkatkan EXP-nya dengan menggunakan furniture set ini Nah, seperti ini Bisa untuk menyingkalkan di look kayak Rosaria, Sucrose, Klee, Beidou Intinya, macam-macam set furniture itu bisa digunakan untuk karakter-karakter yang berbeda Oke, disini aku memutuskan untuk beli set furniture untuk naik nanti EXP Ningguang, Keqing, Yanfei, Xingqiu, dan Chongli Oh iya, aku lupa bilang Jadi di awal banget di patch 1.6 ini, kamu akan dikasih Realm Dispatch sama Tabi Nah, ini kalau kamu udah punya ini, kamu baru bisa untuk meningkatkan kompanien EXP kamu Tenang aja, itu pasti ketika patch 1.6-nya udah kamu update, kamu masuk rumah, pasti langsung dapet Nah, sekarang mau kita langsung coba lihat apa aja sih set furniture-nya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompaniennya Xingqiu Ada lumayan banyak, disini ada sekitar 14 item Terus aku mau beli dulu ya, karena kebanyakan udah aku pake sih, cuman aku mau beli lagi supaya bisa naikin adaptable rank-nya juga Nah, ini udah aku beli, sekarang tinggal aku pasang deh disini Oke, kita coba pasang disini aja kali ya Di sebelah rumah aku Setelah aku pasang, aku akan langsung invite kompanien aku, yaitu Xingqiu Karena dia EXP-nya masih 2, level 2, jadi aku mau undang dia ke dalam sini untuk naikin EXP-nya Oke, langsung aja kita invite Nah, kalau dari sini kalian gak bisa invite ya, jadi cara untuk meng-invitenya Kalian harus ngomong langsung dengan karakter yang ada di dalam tipot kalian Nah, nanti setelah kalian selesai bicara dengan karakter kalian yang udah kalian invite ke dalam rumah kalian Kalian bisa ngedapetin bonus primo game, mora, dan buku level up Lumayan lho, tiap karakter kalian bisa dapet 20 primo game Jadi misalnya kalian punya semua karakter yang bisa playable di Genshin Yaitu sebanyak 29 karakter, tidak termasuk traveler Lumayan banget, kalian bisa dapet 580 primo game lho in total Sekarang aku mau coba masukin karakter lainnya Nah, disini Yanfei aku udah level 7 Chongli dan Ningguang aku udah level 10 maksimal Tapi nanti akan coba kita masukin ke dalam tipot kita Buat kita dapetin bonus primo gamenya Jujur aku seneng banget dengan adanya update mihoyo di patch 1.6 ini Karena aku bisa tetep naikin kompanien di EXP aku Tanpa harus aku build karakternya Jadi sambil AFK pun, kompanien di EXP aku tetep naik Nah, misalnya kita punya karakter yang kita masukin ke tipot Tapi kita belum punya furniture setnya Itu gak akan mendapatkan bonus primo game Yang keluar cuma akan conversation biasa seperti ini Jadi untuk dapetin bonus primo gamenya Kalian harus pastiin untuk udah punya set furniturenya ya Setelah aku tinggal semalaman Sekarang aku mau ambil EXP-nya Walaupun gak banyak, tapi lumayan banget loh Bisa ningkatin EXP dari karakter yang kalian milikin sekarang Oke, sekian dulu video dari aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Daaaah Sampai jumpa lagi di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati